Informasi pertama saudara sidang kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan terdakwa Irjen Teddy Minahasa kembali digelar di pengadilan negeri Jakarta Barat. Anapun agenda sidang yakni pemeriksaan saksi ahli. Sedihannya ada dua saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum antara lain saksi ahli bahasa dan saksi ahli digital forensik. Namun salah satu saksi yakni ahli bahasa tidak hadir dalam sidang sebelumnya Teddy telah memberikan kesaksian terhadap terdakwa AKBP Dodi Prawiran Negara dan Linda Pujastuti alias Anita. Dalam sidang terungkap bahwa Teddy mengakui pernah mengirimi pesan kepada mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiran Negara untuk menukar sabu dengan tawas. Namun demikian Teddy mengaku pesan itu tidak bermaksud serius melainkan hanya bergurau kepada Dodi. Teddy berdalih melakukan hal itu agar Dodi tidak melakukan pencurian barang bukti sabu untuk bonus anggota. Informasi lengkap dari pengadilan negeri Jakarta Barat akan disampaikan jurnalis Kompas TV Triksy Valencia yang sejak pagi tadi memantau jalannya sidang. Triksy yang digali hakim dari saksi ahli digital forensik apa saja sejauh ini? Selamat siang Radhi dan juga saudara. Tentu sejauh ini adalah bagaimana hasil dari pemeriksaan digital forensik yang dilakukan terhadap enam buah alat bukti yang sudah diajukan oleh jaksa penutupan. Maksud kami oleh penyidik kepada ahli digital forensik ini untuk kemudian dilihat ditelusuri. Yang sesuai dengan apa yang kemudian dicari atau dikulik oleh penyidik terkait dengan kasus Teddy Minasa ini Radhi dan juga saudara. Dimana kalau tadi disampaikan oleh ahli tadi juga menyampaikan beberapa SOP kemudian juga beberapa aturan yang dilakukan kalau memang untuk melakukan penyidik maksud kami untuk melihat menggali informasi dari digital forensik ini sudah sesuai dengan standar atau sesuai dengan SOPnya. Jadi kemudian makanya dia berani kemudian menyampaikan apa yang menjadi hasil dari komunikasi yang sudah diserahkan dari enam buah handphone atau alat komunikasi yang digunakan oleh para terdakwa dan juga orang-orang yang berkaitan. Tadi ada enam alat komunikasi yang disampaikan seperti milik Teddy Minahasa, kemudian juga milik Linda Puji Astuti, milik Dodi Prawiran Negara, milik Kasranto, dan juga milik Samsul Marif serta Janto Pesitu Morang. Kalau mengacu pada persidangan hari Senin kemarin dimana terdakwatnya di Minahasa ini dihadirkan saksi mahkota yakni Dodi Prawiran Negara dan juga Linda Puji Astuti baik dari Caksa Penuntut Umum maupun juga dari penasihat hukum maksud kami. Ini sama-sama beberapa kali menyampaikan atau memperlihatkan apa yang menjadi riwayat komunikasi antara terdakwa dan juga antara saksi yang dihadirkan pada waktu itu. Jadi inilah yang kemudian dibahas di persidangan hari ini Radhi dan juga Saudara terkait apa yang menjadi komunikasi apa yang terjadi dari siapa kepada siapa, kemudian kapan saja komunikasi itu terjadi, baik dari waktunya, kemudian dari tanggalnya, ini semua disampaikan. Di persidangan hari ini tadi yang kalau juga ditemukan dalam persidangan adalah terkait dengan riwayat pemesanan tawas. Ini yang kita tahu bersama bahwa memang ada perintah untuk meminta menukar alat bukti 5 kg sabu ini dengan tawas. Ini yang kemudian ditemukan di dalam riwayat handphone atau alat komunikasi milik Wan Arif atau AKBP Dodi begitu. Kalau dijabarkan tadi ada histori pembelian dengan nama penerimawan Arif, AKBP Dodi Prawira di Kapolres Kapolan Mentawai, di mana ini ditulis pada tanggal 3 Juni 2022 jam 1 siang ini melakukan pemesanan terhadap salah satu toko online, di mana dipesan tawas seberat 1,3 kg atau 10 buah atau sebanyak 10 buah. Lalu kemudian pesanan selesai ini pada tanggal 9 Juni 2022 jam 8 malam dengan subjek pesanan selesai tawas. Nah ini berarti memang ada pemesanan yang dilakukan oleh AKBP Dodi untuk melakukan penukaran. Ini juga yang kemarin disampaikan bahwa memang penukaran itu dilakukan oleh AKBP Dodi bersama dengan tangan kanannya. Kemudian juga yang disampaikan disini adalah bagaimana komunikasi antara Linda dan juga Teddy Minahasa ini juga terjadi. Karena memang pada saat persidangan hari Senin, Radhi dan juga Saudara diperlihatkan seperti apa komunikasi yang terjadi atau dilakukan baik pertama kali dari Linda Bujiasuti yang menyimpan nomor Teddy Minahasa dengan sebutan My General. Begitu pertama kali meminta pekerjaan lalu kemudian dari situlah merembet kepada dengan penjualan atau penukaran 5 kg sabu ini. Di mana kalau misalnya kita menyusur ke belakang dari Linda yang ingin meminta ongkos untuk pergi ke Brunei Darussalam karena memang ada pekerjaan antara Linda dan juga Teddy Minahasa terkait dengan penjualan atau usaha pusaka begitu. Lalu kemudian dari Linda yang meminta ongkos ini diberitahukan kepada Teddy bahwa kalau Teddy ini memiliki barang sekitar 5 kg untuk dijual terlebih dahulu. Nanti baru inilah yang kemudian menjadi ongkos dari Linda Bujiasuti untuk pergi ke Brunei Darussalam. Dari situ kemudian komunikasi berlanjut dari Linda dengan Dodi karena memang perintah atau arahan dari Teddy Minahasa ini adalah lanjutannya untuk berkomunikasi bersama dengan Dodi. Nah inilah yang kemudian akhirnya dilakukan baik dari Linda dengan Dodi bagaimana barang atau sabu seberat 5 kg tersebut dari Riau ke Jakarta kemudian juga sampai kemudian di tangan Linda lalu dari Linda komunikasinya kepada Kasranto karena ini yang menjadi kerjasama begitu kalau bisa dikatakan Linda dengan Kasranto ini yang menjual di area Jakarta ketika sabu tersebut sudah datang dari Riau ini baru ditangani oleh Linda dan juga Kasranto. Nah inilah yang kemudian disampaikan bukti-buktinya kemudian disampaikan kapan saja percakapan tersebut terjadi, komunikasi tersebut terjadi, riwayat, riwayat pembesanan ini yang kemudian disampaikan atau dibuka semuanya dalam persidangan hari ini Radhi dan juga Saudara. Jadi kalau saat ini tadi terakhir adalah bagaimana dari penasihat umum kemudian akan mempertanyakan atau mencari keterangan lebih lanjut dari pihak ahli yang sudah didatakan oleh jaksa penuntut umum hari ini. Jadi masih berlangsung saat ini apakah memang nanti pada akhirnya akan dilihat apakah Teddy menerima ataupun menolak atau merasa keberatan dengan kemudian bukti-bukti yang sudah dijabarkan oleh ahli forensik karena ini memang sudah sesuai dengan data, sesuai dengan SOP yang berarti memang komunikasi itu terjadi, yang berarti riwayat-riwayat pembesanan maupun juga riwayat komunikasi antara para terdakwa ini memang benar adanya. Radhi. Banyak bukti digital terutama kemarin pada saat mengkonfrontir Teddy Minahasa dengan Linda Pejastuti, banyak bukti digital percakapan lewat aplikasi berbalas pesan yang akhirnya nanti akan dijawab oleh ahli digital forensik. Menarik untuk terus kita simak, kita nantikan nanti Triksy Valencia perkembangan terbaru dari Jakarta Barat, pengadilan negeri Jakarta Barat. Terima kasih Triksy.